PASANGAN SUAMI ISTRI Begitu pula yang terjadi dengan beberapa artis Indonesia. Mereka pernah menikah namun akhirnya berujung perceraian. Bukan hanya sekali, ada yang menikah sampai lima kali. Bahkan yang paling mencengangkan ada yang sampai lebih dari 24 kali menikah hingga pihak KUA membladklis sang artis tersebut. Siapa saja kasederat artis Indonesia tersebut? Berikut tim Bintang Top telah merangkum berita dari sumber terpercaya deretan artis Indonesia yang menikah paling banyak. Roma Irama Si Raja Dangdut ini menikah sebanyak empat kali. Roma menikahi Veronica pada tahun 1972. Veronica menjadi muwalaf saat hendak di Pinang Roma. Mereka dikaruniai tiga orang anak, Debbie Farama Sari, Fikri Roma Irama, dan Romi. Roma akhirnya bercerai dengan Veronica pada bulan Mei tahun 1985. Lalu, Roma Irama menikahi Rika Rahim yang merupakan seorang wanita Nasrani yang kemudian menjadi muslim setelah dinikahinya. Hingga sekarang, Rika tetap mendampingi Roma sebagai istri. Roma kemudian menikahi Marwah Ali. Dari pernikahan dengan Marwah Ali, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ridho Rahoma dan putri bernama Nazila. Pada tanggal 2 Agustus 2005, Rahoma mengumumkan telah menikahi artis sinetron Angel Lelga. Mereka menikah secara siri pada tanggal 6 Maret 2003, namun hari itu juga ia menceraikannya. Pesona Andika Mahesa ex-Kangen Ben tak diragukan lagi. Dia disebut Andika Babang Tamfan lantaran sering punya hubungan spesial dengan banyak wanita. Andika bahkan telah menikah sebanyak 4 kali. Tahun 2007, Andika menikahi Ade Bunga Niari. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Kirana. Andika dan Ade bercerai pada tahun 2010 silam. Kemudian Andika menikah dengan Anggie April Lestari tahun 2011. Masih dalam tahun yang sama, mereka bercerai dan dikaruniai seorang anak bernama Anjani Angel Yasmin. Ficki Prasetyo Ficki Prasetyo tampaknya memecahkan rekor sebagai artis Indonesia yang menikah paling banyak. Ficki Prasetyo mengaku belak-belakan bahwa dirinya sudah menikah sebanyak 24 kali sampai sekarang. Hal ini diungkap Ficki kalah dirinya menjadi presenter sebuah acara bersama Raffi Ahmad beberapa waktu lalu. Bahkan beredar isu bahwa Ficki sudah di blacklist KUA karena menikah sebanyak 24 kali. Walau demikian, dia mengaku hanya dua mantan istrinya yang tercatat secara hukum. Sedangkan sisanya hanya menikah secara sirih. Dua pernikahan yang tercatat hukum yakni Rama Nuraini dan Angel Lelga. Rama Nuraini dipersunting Ficki tahun 2005 dan bercerai tahun 2014. Sedangkan Angel Lelga menikah dengan Ficki Prasetyo tahun 2018 dan bercerai setahun kemudian. Dari pernikahannya dengan Rama Nuraini, Ficki Prasetyo dikaruniai tiga orang anak. Dewi Persik Pemilik Goyang Gergaji, Dewi Persik juga menikah tiga kali. Pertama, ia dinikahi Saipul Jamil tahun 2005, tetapi bercerai dua tahun kemudian. Dewi Persik menikah lagi dengan Aldi Tahar tahun 2008, namun hanya bertahan satu tahun. Terakhir, ia menikahi Angga Wijaya tahun 2017 dan bercerai di tahun 2022. Sekarang, pedang dud Dewi Persik tengah berbahagia lantaran dirinya resmi dilamar oleh seorang duda anak dua di kediamannya. Diketahui, sosok duda tersebut merupakan seorang pilot dan pengusaha bernama Ruli. Setelah kandesnya hubungan Dewi Persik dengan mantan suami terakhir Angga Wijaya, kini hati Dewi Persik berlabuh di pelukan Ruli dan berencana akan menikah tahun depan. Nikita Mirzani Artis sensasional, Nikita Mirzani telah dipersunting empat kali. Ia menikah pada tahun 2006 dengan pria yang identitasnya tidak diketahui publik, lalu bercerai tahun 2007. Perempuan yang disapanyai ini kemudian menikah lagi dengan Sajat Ukra tahun 2013, tetapi berpisah dua tahun kemudian. Nikita Mirzani kembali menikah untuk ketiga kalinya dengan dipolatief tahun 2018 dan bercerai setahun kemudian. Untuk keempat kalinya, Nikita Mirzani dan Antonio Dedola menikah siri pada 22 Januari 2023. Namun Tony kabur dari rumah pada akhir April kemarin. Bahkan Nikita Mirzani juga diceraikan lewat pesan WhatsApp. Muncul pula tudingan kalau Antonio Dedola mencuri barang mewah Nikita sekarang. Nikita Mirzani tengah menjalani hubungan spesial yang identitasnya belum diungkapkan ke publik dan berencana akan menikah untuk kelima kalinya. Dewi Sandra Aktris sekaligus penyanyi Indonesia, Dewi Sandra juga menikah sebanyak tiga kali. Pernikahan pertamanya bersama Surya Saputra hanya bertahan lima tahun dari 2000 hingga 2005. Ia menikah lagi dengan mendiang Glenn Fredly pada tahun 2006, tetapi bercerai tiga tahun kemudian. Sejak 2011 sampai sekarang, ia menyandang status istri dari Agus Rahman. Aktris berusia 40 tahun itu sampai saat ini masih menanti dikaruniai buah hati. Selain dikenal sebagai mantan penonton bayaran, Eli Sugigi juga populer berkat jalinan asmaranya dengan lelaki lebih muda alias berondong. Tak cuma itu, dia juga dikenal setelah rumah tangganya yang kawin cerai. Terhitung, dia sudah lima kali menikah. Kabar terbaru, Eli Sugigi menikah dengan berondong bernama Irwan Aher yang usianya 15 tahun lebih muda darinya. Kini, Eli Sugigi sendiri sudah berumur 50 tahun. Eli Sugigi menikah pertama kalinya pada tahun 1993 dengan lelaki bernama Arifin. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua anak yakni Yoga dan Ulfi Damayanti. Pada tahun 2013, Eli Sugigi untuk pertama kalinya menikah dengan berondong yang bernama Olsorosi. Usia mereka terpau 18 tahun. Sayangnya, pernikahan Eli Sugigi dan Olsorosi harus berakhir di tahun yang sama. Pada tahun 2015, Eli Sugigi kembali menikah untuk keempat kalinya. Kali ini dengan berondong bernama Ferry Anggara. Namun begitu, pernikahan mereka tidak bertahan lama dan harus bercerai pada 2017. Eli Sugigi kemudian berpacaran dengan Irwan Sebastian selepas cerai dari Ferry Anggara. Lelaki itu pun diketahui umurnya lebih muda dari dirinya. Hanya saja pernikahan mereka tidak berujung ke pelaminan. Putus dari Irwan Sebastian, Eli Sugigi menjalin asmara dengan Aditya Gumelar yang umurnya jauh lebih muda. Meski sudah foto pre-wedding, mereka gagal menikah lantaran tidak direstui oleh keluarga Aditya Gumelar. Kemudian Eli Sugigi menikah dengan Irwan Aher pada 2020. Mereka mengikat janji suci setelah tiga bulan berpacaran. Eli Sugigi mengungkapkan bahwa dirinya baru saja bercerai dari sang suami Aher. Padahal, rumah tangganya baru saja berjalan selama dua tahun setelah keduanya memutuskan untuk menikah Siri. Anggun Siapa sangka jika penyanyi taraf internasional, Anggun telah menikah sebanyak empat kali. Pertama, Anggun menikahi Michelle Gheorghe tahun 1992 hingga 1999. Setelahnya, Anggun melepas masa janda dengan dinikahi Olivier Mauri tahun 2004. Tapi rumah tangganya hanya bertahan dua tahun. Lalu, Cyril Montana mempersunting Anggun tahun 2010 dan berpisah 2015. Terakhir, Christian Kretschmer menikahi Anggun tahun 2018 dan bertahan hingga kini. Ia dikaruniai satu putri dari pernikahannya yang ketiga. Ayu Azhari Ayu Azhari juga telah menikah sebanyak tiga kali. Tahun 1990, Ayu menikahi Wisnu Bijogi. Tetapi rumah tangganya hanya bertahan selama dua tahun. Aktris putri duyung ini menikah dengan Temu Yusuf tahun 1994, tapi kembali berpisah tahun 2003. Terakhir, Ayu Azhari menikahi penyanyi asal Denmark, Mike Trump, tahun 2003 dan masih bertahan hingga kini. Ayu Azhari pun dikaruniai enam orang anak dari ketiga pernikahannya. Titi Deje Penyanyi era tahun 1980 yang masih eksis di dunia tarik suara Indonesia yakni Titi Deje telah menikah sebanyak tiga kali. Titi Deje pertama kali dinikahi Bucek Depp tahun 1995, namun cerai dua tahun kemudian. Penyanyi berusia 54 tahun itu kembali menikah kedua kalinya tahun 1999 dengan Andrew Hollis Doggarty, tetapi resmi berpisah tahun 2006 silam. Terakhir, ia menikahi Novia Rajmansha tahun 2007 dan berpisah tahun 2011. Kini Titi Deje masih betah berjanda dan mengasuh empat anaknya. Willy Dozan Pesinetron berusia 63 tahun ini juga menikah empat kali. Willy Dozan pertama kali menikah dengan penyanyi populer Betaria Sonata di tahun 1990, tapi berakhir dengan perceraian pada 2002. Lalu pernikahan keduanya dengan wanita bernama Tini Kartini di tahun 2004. Pernikahan itu menjadi pernikahan tersingkat sang aktor karena dia berpisah di tahun yang sama. Willy Dozan untuk ketiga kalinya menikah dengan Cikarevieta tahun 2007 dan bercerai 2008. Kini ia masih berstatus suami dari Rumia Tiningsih yang dinikahinya tahun 2010. Puluh 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 Terima kasih telah menonton